Biar bisa. Maaf nih, nggak pakai seragam, Pak. Lagi di luar kota. Oh, di mana? Lagi di Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Waduh, jauh banget. Dingin itu di sana. Lagi musim hujan. Nggak, Pak. Panas. Kok bisa? Kan dekat gunung, Purwokerto. Tapi udaranya panas, ya. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Saking malah lagi enak di sana dingin. Semarang malah banjir, ya. Oh, iya. Ini siapa, nih? Aklasya. Siapa, Aklasya? Panggilannya. Kita. Arsa. Ma'arsa. Regina, apa kabar? Baik. Iya. Ini yang respon malah banyakan di C37ISD, nih. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Oh, sorry, Sensei. Sorry, ya. Wah, mantap itu. Tentang, nggak usah. Sama bu Vita. Sini aja, Pak. Eh, Os. Os. Kenapa itu? Ini Michael. Ini dia di luar, nih, yang muncul. Adit mana, Adit? Sudah, Sensei, lagi pake sabuk. Oh, lagi pake sabuk. Os, Michael. Os. Semangat. Semangat. Dari tadi tuh udah, dari setengah empat udah nungguin sampe capek, akhirnya nyapu kebon dulu. Waduh, mantap. Bukan, Mike. Bu, suratnya segera aja. Suratnya segera. Udah, udah dibikin. Tinggal kirim kali, Pak. Itu, Pak Emir. Oh, gitu. Dikirim ke saya aja, ntar biar saya pake WA aja. Saya sih, Lisan, sudah ngomong ke Ketua. Supaya bisa dihitungkan, Pak. Tapi ya, dia masih mau pertimbangkan. Kasih aja kita surat, deh. Ya, gak apa-apa. Hana, gimana? Pak, ini nanti foto bersamanya kapan, Pak? Ya, kalau sudah lengkap, deh. Kan kita hanya 30 menit, nih. Oh, oke. 30 menit nanti. Sebelum tutup, ya kita foto dulu. Sambil nanti coba nyampaikan ketepakatan kita ini ke depan. Gimana kita mau latihan online atau bagaimana. Tapi kan kondisinya sekarang masih... Suma, oh. Os. Os, gitu, Gi. Lagi. Halo, Egi. Tunggu nanti. Ganti amat. Wah, kamu juga ganteng, loh. Wah, weh. Tampak ikut. Pak Emir. Olah-olah semua. Pak Emir. Pak Emir. Pak Emir-nya masih jualan, nih, mungkin. Jadi, gak bisa gabung, ini. Pak Emir. Pak Hendi, namanya. Iya, sekarang muncul, ya. Pak Hendi. Iya, Gi. Iya. Os. Hana, gimana, Hana? Hana, mic-nya masih di mute, gitu. Os, ya. Oh, siap, iya. Sekarang kamu kelas 3, ya? Iya, kelas 3. Mau masuk kuliah. Mau masuk kuliah. Ama, mau kemana rencananya? Habis jurusan apa? Atau IPS? Kalian di UNJ, sih. Ngambil jurusan Tata Boga aja. Oh, Tata Boga. Oke, wah. Tata Boga. Wah, ini mantep ini. Mantep sering kirimin ini. Masakan. 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 Emang, Mika. Hai. Emang, Mika. Emang, Mika, ya. Kita tunggu, deh, sampai 4 lewat 10, ya. Jadi, intinya kita setelah Pak Silaturahmi aja. Lama nggak ketemu. Kangen juga ini, walaupun hanya online. Yang kedua, paling kita mungkin ya, baru bisa ketemu lagi secara fisik latihan. Paling cepat saya prediksi kok baru bulan Mei. Karena nanti bulan April itu kan vaksin yang kedua datang tuh. Yang untuk umum, yang paling baru bulan Mei. Berarti setelah lebaran kali Pak Hendi, ya. Iya, paling setelah lebaran. Itu pun juga kita lihat. Sambil ngantisipasi itu, ya nanti gimana. Kalau anak saya yang kak Rateka sama mantunya udah vaksin. Nanti anak saya yang kedua ini vaksin lagi semen-besok. Pakai yang Sinovac. Jalur khusus siapa, Hendi? Jalur khusus, ya. Pak Hendi. Iya. Tenaga medis, ya. Bantu saya tengok-tengok. Jadinya mau nggak mau. Oh, iya. Nah, nanti yang umum kan April itu. Ini yang dari 237 Indonesia-nya baru dikit ini malah nih. Nah, kemana ini? Esekutif baru Pak Ipam. Halo Ita, Isya, Bu Yanti. Halo Desi, Jua. Halo. Duh, selamat ya, Des. Pak Ipam sekarang Q berapa, Pak? Masih di Purwokarto? Q3, Sensei. Oh, Q3. Oke, oke. Iya, masih. Masih. Enak ya, di daerah ya, Des. Lagi di rumah anak. Des, di daerah. Adit, mana, Dib? Di daerah lebih enak ya. Oh, Sensei. Iya, lebih nggak ketat. Iya, ya. Cuman? Cuman, cuman aja, Ust. Iya, bisa maju. Ust. Baru 12 ini. Enggak. Anjir, Loh. Cakak, nggak? Cantu, Bu. Nah, ini lebih enak. Cakak. Siapa lagi? Ada siapa lagi? Gak, Isit. Sampai. Sampai. Ini, Biljah. Jari, Noya. Bingung, Mami. Mami, Ishtar. Sampai. Itu, Alip. Penterol, nggak ampun? Eh, Mami, Ishtar. Arsia, Rifat, mana? Rifat. Bibat, mana? Bibat, Arsia. Sampai lagi. Sampai lagi. Sampai lagi. Sampai. Sampai lagi. aduh cantiknya siapa nih Halo siapa tuh siapa lagi Pak siapa nih Pak siapa ini siapa alveus rambutnya juga udah panjang kaya Shaolin tinggal di kunci 37 is di dojo is di latihannya masih ya sama Senpai Sonia online ya siap Jumat siap Jumat ya Wildan mana penampakannya belum ada Wildan Wildan belum ada videonya siapa nih Pak Emir bukan eh bukan Pak siapa Pak Ipam itu Pak Ipam itu Pak Ipam itu di dojo 37 eksekutif ini anaknya dua Alia sama Adit ini ikut karate bapaknya ikut karate yang eksekutif nanti malam latihan dia setiap malam minggu jadi setiap malam minggu ninggalin istrinya Oh khusus ikut latihan tapi 37 eksekutif itu memang eksekutif beneran hati-hati habis itu nongkrong mereka ada yang mau kopi ada yang mau makanan sampai jam 19 malam aduh iya ngerumpi dong Pak hatiannya setengah jam ngerumpinya dua jam ya Pak tiga jam jadinya eksekutif yang ambil sabuk hitam ada ya Pak Ipam ya belum 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 ya Rehana Rehana ini juara melulu nih di karate nih sabuk hitam waduh 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 enggak pakai SBY Cup segala juara satu terus masuk SMA masuk SMA ini jalur prestasi berarti enggak pakai SBY Cup ada tambur itu tambur tambur berjalan alfius alfius lagi asik sendiri tuh itu perutnya pakai ini sepertinya nggak ada lagi ya Pak ya Pak Ipam ya dari dojo 37 sebuti sama 37 Indonesia ada lagi nih ada gimana yang milenial kok nggak nongol pada senjaya milenial Pak siapa tuh Oke senpesonya sama senpesutan izin karena jam yang sama selatihan ya senpesonya sudah lulus sarjana ya Bu ya udah iya ya teman-teman hebat benar bangga dong kita tinggal senpesutan berusul nih gimana bisa kita mulai ya kayaknya nggak ada lagi nih pesertanya hanya segini kayak ya nggak papa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih para orang-orang yang dengan setia mendampingi anak-anak kita para karateka ya kita tetap semangat ya walaupun pandemi saya setiap hari juga tetap latihan ya saya tetap olahraga setiap hari kadang kita beberapa pagi ini hujan pun juga tetap olahraga karena salah satu cara kita untuk apa berhadapan dengan virus yang cukup ganas ya sambil kita terus berikhtiar supaya tidak terkena covid juga terus berdoa terus pikir yang enak-enak saja nah biar imunnya naik walaupun banyak sekali diantara keluarga kita termasuk keluarga besar kita dojo tiga tujuh yang terpapar dari segi ekonomi saya tahu persis itu ya jadi ya cukup prihatin makanya saya tidak memaksakan latihan secara online ini juga test case saya coba adakan silaturahmi online pun yang datang cukup sedikit ya kan karena mungkin ada kendala dari saudara-saudara kita yang lain yang terdampak masalah ekonominya tapi mudah-mudahan ini bisa segera berlalu nih ya karena nggak ada yang abadi kan di dunia pasti kadang naik kadang turun ya ini sekarang kita sedang di bawah mudah-mudahan sebentar lagi habis puasa ramadhan bisa kembali naik nah saya ingin sampaikan saya sih berharap nanti setelah ramadhan itu covid sudah hilang gitu minimal sudah bisa dikontrol jadi kita sudah bisa mulai latihan lagi saya juga berasumsi kan nanti April itu vaksin itu sudah yang untuk umum jadi semakin banyak yang divaksin mudah-mudahan juga semakin bisa terkendali jadi harapannya nanti setelah lebaran kita bisa kembali latihan secara normal dengan protokol yang sangat ketat sebenarnya kemarin kita pada saat pandemi sempat melakukan itu latihan secara fisik tapi kitanya ketat hanya karena itu di lapangan terbuka lingkungannya yang nggak ketat banyak yang nonton ya nah itu juga salah satu kendala nah yang tetap latihan rutin secara fisik 737 eksekutif setiap malam minggu padahal ini yang cukup rentan sebenarnya karena para senior yang latihan disitu tapi alhamdulillah saya malah nggak kedengeran ya tapi ada satu keluarga kita dari 737 Indonesia yang dengar terkena covid sekeluarga tapi mulai membaik mudah-mudahan tidak kemudian 737is di juga alhamdulillah tetap latihan online setiap hari Jumat ya bersama simpesonia nah dojo 37is ini sih animalah yang benar-benar sudah nggak pernah latihan lagi waktu itu online kemudian fisik nah sekarang berhenti lagi nah ini sebenarnya mau saya tawarkan kalau dojo 37is ini silahkan Bu karena sudah berjalan silahkan dilanjut saja sambil nanti surat pengurusan yang baru segera diberikan ke saya supaya bisa saya teruskan ke cabang termasuk surat untuk permohonan ujian khusus secara lisan saya sudah sampaikan ke ketua cabang dan saya sudah jelaskan tentang anak-anak kita tentang prestasinya mereka tentang rencana kita untuk menampilkan mereka di pesfonas soina ya ini Bu Desi yang sedang memperjuangkan dan mudah-mudahan berhasil sebagai ekshibisi ini ya sportnya salah satunya karate dan nanti kita mudah-mudahan bisa tampilkan anak-anak kita tuan rumahnya belum ditentukan tapi kalau saya melihat sih sepertinya Bu Desi ya Semarang kayaknya calon kuat nah kita lihat aja nanti keputusannya sekitar tanggal 9 Februari ini nanti kita akan dapat lagi kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua persiapan pelaksana pesonas ini Ornas Soina pertama ini sebabnya pesonas karena gabungan antara olahraga, seni, dan budaya jadi tidak hanya aspek olahraganya saja kemudian yang perlu saya sampaikan lagi seandainya ini seandainya ternyata Covidnya masih belum damai ini masih terus berjalan saya sih berharap tetap saja latihan seperti yang sekarang dan justru Dojo 37 Indonesia ini sebenarnya pesertanya banyak ini hampir 100 malah vakum nanti saya mungkin perlu adakan pertemuan khusus dengan para orang tua di Dojo 37 Indonesia mau seperti apa atau mungkin hanya seminggu sekali tetap menggunakan video karena karate ini kalau tidak praktekan repot juga ya kalau tidak pernah dilihat iya sayang dan anak-anak kita ini kan kelihatannya pada seneng semua itu pada yang kecil-kecil ini kan iya makanya iya itu makanya itu saja yang saya sampaikan silakan kalau ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu maupun Karateka ini sabuk hitamnya hanya Hana yang hadir silakan kalau dari saya mungkin mewakili para orang tua kita mendoakan sukses selalu Bu Desi yang memperjuangkan ke Soina begitu juga Pak Hendi yang sudah di Soina juga jadi semoga kita bisa diangkat terus sampai ke atas ya Pak ya amin silakan ada lagi yang mau disampaikan ini saya rekam ini jadi nanti bisa saya share di Youtube tapi private ya karena kalau umum kalau direkam saya mau nampang dong ya oh silakan boleh 5 menit lagi kita foto bersama jadi silakan kalau mau dandas mau ada makeup dulu silakan 5 menit lagi udah pol Pak mentok mentok udah sampai segitu doang gitu ya join tuh ada lagi yang join ini ada lagi kalau hostnya di Semarang kita semuanya kesana atau gimana tuh yang nanti kita lihat kan emang kesanaan dan apa Pak kalau targetnya Insya Allah itu Juli 2022 oh oke nah kita gak tahu itu Juli 2022 itu apakah Covid masih ada atau enggak juga belum tahu karena itu melibatkan 2000 atlet 2000 atlet 2000 atlet dari seluruh Indonesia iya jadi banyak iya laksanaannya juga belum tahu bagaimana bisa enggak betul betul ayahnya terlalu deket ya karena tahun 2023 kita ada apa spesial Olympic for Summer Games di Berlin bulan Juli juga kalau gak salah jadi personas ini kan dalam rangka itu nanti atlet-atlet yang juara itu yang kita kirim ke Berlin atlet kita buat demo dong Pak makanya kalau nanti di personas bisa kalau di personas bisa tampil ya kan kan pasti direkam saya saya dan Bu Desi akan perjuangkan coba bicara dengan spesial Olympics Asia Pasifik dulu ini loh ada anak-anak Down Sindrom yang karate ya kan coba dong ditampilkan nanti di Berlin kan gitu iya 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 betul memang harus sedikit-sedikit nekat mudah-mudahan Pak iya iya siapa tahu rezekinya anak-anak ya oh iya betul betul ini kak ini gimana kalau kita foto sekarang Abi baru nongol gimana Bi sehat Bi baru nongol oh Abi masih senpai sonya gak ikut nih lagi pelatihan senpai sonya oh lagi pelatihan ya jadwal latihan jam 4 sore oh oke oke os sensei os ya Abi eh yang 737 Indonesia nih yang hadir sekarang sensei mau tanya kalau kalian latihan online mau gak mau dong mau ya seperti yang kemarin lagi seperti yang kemarin lagi mau ya mau nanti dia coba kita jadwalkan lagi ya apalagi nih kuasa malah harus latihan enggak boleh males oke kalau gak ada lagi nih karena sudah hampir habis kita foto dulu ya iya pak siap coba mana tampil semuanya orang tuanya juga pada tampil gak apa-apa setelah dikit tangannya Diana Putri siapa Diana Putri siapa kok belum kelihatan videonya oke Diana oke ya 1 2 3 1 2 3 oke sekarang gimana tangannya gini gimana tangannya oke sekarang gaya bebas nah gitu 1 2 3 3 iya iya lagi sekali lagi ya gaya bebasnya yang lebih apa ya lebih kocak 1 2 3 hormat iya oke terima kasih semuanya hindi ya kita sampai hindi makasih semuanya hindi 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 turis kias, bentar-bentar satu dua, tiga, gaya bebas gaya bebas iya oke terima kasih, selamat menikmati oh selamat menikmati selamat menikmati